Tutorial cara edit video untuk produk affiliate dengan menambahkan suara tambahan beserta efek suara dan juga teks otomatis. Hai teman-teman, welcome back to my channel, kembali lagi di channel Erika Anugrah. Jadi video kali ini aku bakalan berbagi tentang tutorial dan tips cara edit video untuk produk affiliate dan kali ini kita bakalan menambahkan suara tambahan dan kita akan menambahkan efek suara pada suara tambahan kita. Fungsinya ini tuh bisa banget buat kalian yang mungkin masih kurang pede untuk ngomong ataupun suara kalian tipikal yang cempreng kayak aku, kalian bisa menambahkan efek suara pada suara tambahan kalian. Beserta kita juga bakalan menambahkan teks otomatis yang dimana teksnya ini tidak perlu kita ketik manual tapi hanya dengan satu kali klik nanti teks itu bakalan otomatis ada yang berasal dari suara tambahan yang kita tambahkan sebelumnya tadi. Jadi buat kalian yang ingin tahu tutorialnya, kalian wajib banget simak videonya sampai habis. Di sini kita editnya menggunakan aplikasi CapCut ya, jadi pastikan kalian telah mendownload aplikasi tersebut dari lebih dahulu. Baiklah di sini langsung saja kita masuk ke tips dan tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kalau kalian sudah buka aplikasi CapCut, selanjutnya kalian bisa langsung klik di bagian proyek baru. Setelah itu kalian bisa masukin dulu untuk videonya, kalian bisa tambahin untuk videonya ya guys. Oke di sini aku bakalan tambahin dulu, jadi sebenarnya untuk video yang akan kalian tambahan ini bebas untuk durasinya, namun di sini kenapa video aku menjadi potongan yang banyak, karena pas ngambilnya dia tuh dikit-dikit ya guys. Selanjutnya kalau sudah, kalian bisa langsung klik tambah di bagian bawah. Kalau kalian sudah klik tambah, di sini kalian klik bisukan audio clip, lalu kalian ke akhiran, di akhiran di sini bisa kalian klik dan pilih hapus. Selanjutnya kalau sudah, kalian ke depan. Setelah itu di bagian selanjutnya, kita bakalan menghapus di bagian video ataupun part tertentu fungsinya untuk mempersingkat durasi ya. Cara menghapusnya kalian bisa alihkan garis putih panjang dan juga fokus pada videonya. Misalkan di sini nih, kita potong di klik dengan cara dibagi, lalu kita tarik lagi di sini. Aku bakalan potong lagi di sini, di klik dan pilih hapus. Jadi kalian bisa hapus di bagian part tertentu pada video kalian. Baiklah di sini aku bakalan hapus dulu di bagian tertentunya dulu ya guys untuk video ini. Fungsinya agar durasinya lebih singkat. Oke, di sini kita bakalan atur dulu. Untuk di mana part-part tertentu yang menurut aku gak usah dimasukin bakalan kita potong di sini ya guys. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan sudah di sini. Kita bakalan potong lagi di video yang selanjutnya. Kalau misalkan kepanjangan bisa kalian atur saja untuk durasinya. Sampai dia itu sesuai dengan durasi yang kalian inginkan. Oke, untuk durasinya sini semua videonya aku potong ya guys. Karena takutnya kepanjangan dan juga mungkin orang yang nontonnya takutnya bosen kalau misalkan dia itu terlalu panjang. Jadi dia itu asal gak terlalu panjang banget dan juga gak terlalu pendek banget. Jadi kayak pas gitu guys. Oke, di sini kalau misalkan sudah. Aku bakalan potong dulu untuk videonya sampai akhir ya guys. Selanjutnya kalau sudah seperti ini. Ini kan ada nih guys di video yang gak sama sekali berdurak seperti ini. Di sini bakalan kita tambahkan keyframe. Biar dia itu kayak seperti bergerak. Cara menambahkan keyframe-nya. Klik di bagian video yang akan kalian tambahkan keyframe. Lalu klik dan tambahkan keyframe di sini. Lalu kalian ke akhiran di sini dan tambahkan keyframe. Lalu di sini bisa kalian zoom ya guys. Kalau sudah kalian bisa ulangin lagi di bagian yang selanjutnya. Kalau kalian ingin menambahkan keyframe di sini. Diklik dan ditambahkan keyframe. Lalu di klik lagi dan diatur lagi untuk keyframe-nya. Mau dia itu di zoom in ataupun zoom out. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian di sini ya guys. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini. Untuk video keyframe ini kalian bisa tambahin gak hanya di bagian awal, tengah, ataupun akhir. Jadi di bagian part tertentu juga bisa kalian atur untuk keyframe-nya. Di sini ada yang aku atur seperti zoom in. Ataupun ada yang diatur seperti zoom out. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya guys. Yang di bagian ini aku gak nambahin keyframe sama sekali. Jadi ada di bagian part tertentu yang aku tambahin keyframe. Seperti yang ini, yang ini, dan yang selanjutnya. Kalau sudah seperti ini, di sini kita bakalan menambahkan suara tambahan. Yang selanjutnya suara tambahan kita bakalan kita jadikan teks otomatis. Yang di mana kita tidak perlu ketik manual satu persatu. Dan juga untuk suara tambahan kita nanti bakalan kita tambahkan efek suara. Selanjutnya kalian klik audio dan pilih rekam. Nah di sini ada gambar mikrofon, nantinya bisa kalian klik. Dan langsung bicara saja. Oke, kalau sudah kalian klik tanda centang. Selanjutnya, di sini kan dia belum ada teks ini guys. Caranya kalau kita ingin menjadikan suara tambahan yang kita tambahin tadi. Agar dia jadi teks otomatis. Caranya kalian klik kembali. Pilih di bagian teks. Pilih keterangan otomatis. Nah di sini kalian pilihnya yang dihasilkan dari audio ya. Selanjutnya kalian bisa pilih untuk template yang akan kalian gunakan di sini. Kalau kalian gunakan yang ada tulisan pro, nantinya di akhir ketika mau disimpan, kalian harus bergabung menjadi CapCut Pro. Oke, di sini aku pilih yang tidak ada tulisan pro-nya. Diklik dulu, lalu kalian klik yang di bagian hasilkan. Setelah itu di sini kalian bisa tunggu untuk proses membuat keterangannya sampai 100% ataupun selesai. Nanti seperti ini ya guys. Rekomendasi inflatsus 50 ribuan. Nah di sini sudah kita tambahin suara tambahan dan juga teks otomatis. Nah selanjutnya kita bakalan menambahkan efek suara pada suara tambahan yang kita tambahkan tadi. Nah ini tuh bisa banget kalau misalkan kalian kurang pede ngomong ataupun suara kalian cempreng seperti aku. Kalian bisa tambahkan efek di suara tambahan kalian. Klik kembali, klik di bagian suara tambahan tadi ataupun sulis suara 1. Lalu pilih efek audio di bagian bawah. Nah di sini dia ada beberapa pilihan ya guys. Ada filter suara, ada karakter suara, ada ucapan ke lagu. Kalau kalian gunakan yang ada tulisan Pro masih sama, nanti di akhir kalian harus bergabung menjadi CapCard Pro. Oke misalkan kita pilih yang ini. Nah nanti dia tuh seperti itu ya guys. Jadi di sini kalian bisa gunakan sesuai dengan yang keinginan kalian. Kalau sudah klik tanda centang, nah jadi nanti suaranya bakalan seperti itu ya guys. Agak seperti ada efeknya seperti ini. Oke selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, videonya sudah selesai dan bisa langsung kalian klik di atas, atur untuk resolusi, tingkat bingkai dan laju bitnya, lalu di klik tanda panah. Oke teman-teman, seperti itulah kurang lebih untuk tips dan tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata, sorry ya, kalau ada yang mau ditanya, boleh di komen saja. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta share juga videonya. Thanks for watching, see you, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.